hai oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel lemwala 28 dan kali ini gua akan bikin tutorial cara pergantian handbell ini handbell di tepatnya di motor scoopy yang belum ISP ya jadi staternya masih kasar staternya masih cedak tuh nih scoopy yang seri 2 dan alasan gua ganti ini karena si handbell udah retak-retak kode handbell yang lama ini ya 23100 KZL oke ini KZL ya 9310 M1 Honda dari merek Bando Oke ini partnya ya gua beli dengan harga 138 udah berikut rollernya nih satu set sama dengan yang disana ya 23100 KZL BA kosong Oke kita lesen bongkar aja ini pertama kita lepas mur puli depan sama yang belakang dan ini gua menggunakan shock 22 buat bagian depan dan di bagian belakang gua gunakan shock shock 19 oke pulih depan udah kebongkar ini dan si pulih depan ini masih bagus ya tuh dan ini kondisi rollernya kalau standar tuh udah kemakan ya agak kotak ini yang baru masih bulat dan cara pasangnya kayak gini ya ini kita pelan yang lebih tebal sama ini yang enggak ada ceplonnya kayak gini searah jarum jam nih bagian sini sini tuh dan begitu seterusnya oke dan ini seliding pasnya diganti juga sekalian ini sama kayak bit ya kodenya KVB atau KZL oke ini yang baru ya ini yang baru dan ini yang lama jadi si di reading pasnya udah longgar nih nih ya udah longgar ini yang ini yang baru oh masih kencang ini yang kedua ini yang ketiga tuh kencang ini kalau nggak diganti kalau gas diturunin itu ada bunyi kasar ya kayak krek 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 gitu karena ininya goyang seliding pasnya oke kita pasang di bagian sini ini noknya kayak kayak gini ya oke tuh kita pasang di bagian sini oke kita cek sil krek kreknya masih kering oke pemasangan sudah selesai ini posisinya kayak gini ya si huruf ini menghadap ke depan kayak gini dan sekian aja dulu video dari gua dan see you next time dan bye kemudian selamat menikmati selamat menikmati